Rizky Bilar dan Lesti Kejora berencana bulan madu kedua negara ini setelah pandemi usai. Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang begitu fenomenal. Kendati digelar di tengah pandemi dan dihadiri oleh tamu yang terbatas, nyatanya pernikahan mereka tetap menjadi pusat perhatian masyarakat. Setelah menggelar pesta pernikahan itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar kemudian tampil di konser Takdir Cinta Leslar pada Sabtu, tanggal 21 Juli 2021, malam live di Indosiar. Dalam acara tersebut mereka juga sekaligus merilis single duet terbaru mereka. Di sela-sela acara, Lesti Kejora dan Rizky Bilar berbagi cerita usai resmi menjadi pasangan suami istri. Salah satunya adalah terkait rencana bulan madu yang akan dijalani keduanya. Lesti Kejora mengatakan bahwa ia memiliki dua tujuan yang menjadi impiannya sejak lama, yaitu Jepang dan Turki. Dede pengen ke Turki, Turki sama Jepang? Karena Dede tuh dari SD pengen banget datang ke negara India, Jepang, sama Turki, kata Lesti Kejora menjawab pertanyaan para hos Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu dan Girayud serta Raralida. Dari tiga negara impiannya itu, Lesti Kejora sudah bisa mewujudkan satu di antaranya. Yaitu saat ia berkesempatan mengunjungi India bersama dengan jebolan Dacademi lainnya. Ke India kan udah, waktu juara satu, dua, sama tiga. Turki sama Jepang yang belum, sambung Lesti. Selain kedua negara itu, Rizky Bilar memiliki rencana lain. Ia mengatakan ingin berangkat umrah bersama dengan sang istri. Tentunya rencana-rencana itu akan terwujud setelah pandemi ini usai. Yang pasti pertama pengen umrah ya bareng sama istri dan keluarga, tambah Rizky Bilar. Tentunya rencana-rencana itu akan terwujud setelah pandemi ini usai. Tentunya rencana-rencana itu akan terwujud setelah pandemi ini usai.